Intro Selamat pagi peran netizen Walaupun kita berada, salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Menarik juga ternyata Menurut saya pribadi Ada miskomunikasi Antara Dewi Persik dengan Pak RT Pak RT bercerita Bahwa saat sapinya diambil Begitu ya Gak tahu, kata Pak RT Bahwa mengatakan bahwa Ya kurban itu kok bisa diambil Begitu ya Tetapi kata Pak RT Ya gak apa-apa diambil Terus kemudian asisten dari Dewi Persik Katanya minta bantuan ke Pak RT Akhirnya Pak RT tidak mau Begitu kan Dan bahkan ini Di fitnah soal uang 100 juta Ketua RT sampai Tunjuk muka Dewi Persik Saat sidang mediasi Warganit auto dukung Karena di situasi Membawa Apa namanya Sahabat Ganjar Terus membawa Pendukung Anies Baswedan Begitu ya Tetapi siapa sih Sebenarnya yang salah Begitu kan Ya kenapa Dewi Persik Kok ngotot sekali Begitu kan Padahal sudah dikalarifikasi Oleh Pak RT Begitu kan Dan bahkan Suasana menjadi Ya Semakin Ngaur-ngaur-ngauran Disitu Begitu kan Ya pada akhirnya Dalam mediasi Itu bahkan ya Pak RT ini Sampai Menunjuk tangannya Begitu Kepada Dewi Persik Begitu kan Saking kesalnya Begitu kan Apakah ini ada Kaitan dengan Dengan Politis Begitu kan Kenapa Dewi Persik Bisa menitipkan Kepada masjid itu Begitu ya Kenapa tidak langsung Kesahabat Ganjar Begitu ya Kenapa kok dititipkan Disitu Begitu ya Lalu kemudian kan Muncul spekulasi Pada akhirnya Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Komentar-komentar netizen Seperti ini Ini ya Komentar-komentar netizen Banyak sekali Pro dan kontra Begitu ya Di fitnah soal uang 100 juta Ketua RT Sampai tunjuk Muka Dewi Persik Saat sidang mediasi Warganit Auto dukung Bahkan kata warganit Begitu kan Kata publik Disitu Begitu Kata masyarakat Disitu Jangan sok lo Jangan sok lo Kira-kira seperti itu Begitu kan Maka Dewi Persik Semakin merajalela Disitu Begitu Kepanasan disitu Begitu ya Pada akhirnya Begitu kan Sudah lama Begitu kan Apa namanya Saling cekcok disitu Begitu ini Susahnya mau ibadah Harga sapi berapa ya Tapi diminta duit 100 juta Katanya Ya Pada akhirnya kan Sudah diklarifikasi Oleh Pak RT Begitu Siapa yang meminta Uang 100 juta Begitu kan Ini salah komunikasi Begitu ya Jadi Bahkan Supir dari Apa namanya Supir dari Dewi Persik Katanya Begitu kan Benar apa yang disampaikan Oleh Pak RT Katanya Begitu kan Sampai Wah Riuh Ini begitunya Bahkan semoga Lain kali Gak ribut lagi ya Kayak Dewi Ya Dan tidak perlu Seret-seret Nama Pak Anis Segala Ya Kalau ribut Ya Ini yang kemudian Kenapa kok Nama Anis Baswedan Dibawa disitu Padahal Kita kehak Dewi Persik Begitu kan Atau jangan-jangan Tempat itu Memang dekat dengan Anis Baswedan Lalu kemudian Anis Baswedan Yang dibawa-bawa Disitu Begitu Ada apa Begitu ya RT-nya Kalau ribut ya Ribut gimana Begitu kan Padahal RT-nya Sudah memberikan Kalerifikasi Disitu Begitu ya Bahwa Apa namanya Pak Dewi Persik Itu menitipkan Sapi disitu Lalu kemudian Diambil lagi Ya kata Pak RT Serserah Silahkan Begitu ya Bahkan Pembantunya DP Bilang Pak RT Minta pungli 100 juta Makanya Sapinya Diangkut lagi Setelah dikonfirmasi Ya bukan 100 juta Maksudnya Dalam titipan Ada biaya Buat jagain Dan berisihin tempat Ya Sering miskomunikasi Memang begini Kalau pembawa pesan Ya Bahwa pesannya Tidak hati-hati Malah jadi ribut Betul Satu sisi Begitu kan Masa ya Ada orang yang Yang kemudian Menitipkan sapi Ya Ada kotorannya Disitu pastinya Begitu kan Lalu kemudian Tidak ada Kebuang kebersihan Uang apa Dan sebagainya Begitu Itu salah komunikasi Mungkin ya Bahkan kejamnya fitnah Ini mau beribadah Kok merepotkan orang lain Ya Sifatnya itu ya Beginilah kalau otak kalah Ya Cepat sama lambek Ya Tidak tabayun dulu Sudah nyebar fitnah Otak hati kurang asupan Ya Ini banyak sekali kritikan-kritikan Dari netizen Begitu ya Jadi pada akhirnya Kena deh Begitu ya Oleh Apa namanya Oleh masyarakat disitu Begitu Bahkan yang Yang saya Lihat bahwa Kenapa kok Anies Paswidan Dibawa-bawa Seperti itu Begitu ya Ada apa Begitu Tapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Di fitnah uang 100 juta Ya ketua RT Sampai tunjuk muka Dewi Persik Saat sidang mediasi Warganit Auto dukung Begitu ya Ini dikutip dari Gelora Ya Momen mediasi antara Dewi Persik Dengan ketua RT Kompleksnya ya Berakhir tanpa solusi Pasalnya kedua belah pihak Tidak saling menerima Atas kejadian Beberapa hari lalu Bahkan diketahui Dewi Persik Melakukan live streaming Yang menyatakan Kurban sapinya Ditolak oleh ketua RT Ya Ini kan sudah jelas Begitu dalam live streamingnya Dewi Persik Begitu ya Bahkan ya Ditolak oleh Ketua RT Bahkan dikabarkan Sampai meminta Uang 100 juta Ya Kalau meminta Uang 100 juta Begitu ya Terus Harga sapinya Berapa Begitu kan Kan tidak logis juga Di satu sisi Begitu ya Karena konflik tersebut Pihak RT Lantas meminta Dewi Persik Datang untuk Melakukan mediasi Tetapi Pihak RT Masih belum menerima Pernyataan Dari Dewi Persik Tersebut Ya Bahkan ya Terlihat ketua RT Menunjuk-nunjuk Pihak Dewi Persik Hal ini Diduga Diduga karena Pernyataan Tak sopan Dari pihak Dewi Persik Bahkan ya Dewi Persik Yang melihat itu Kemudian ngamuk Dirinya Sampai dipisahkan Oleh polisi Hingga TNI Yang ada di lokasi Warganit Banyak yang terbelah Karena kasus ini Banyak yang mendukung Dewi Persik Tetapi pendukung ketua Mulai juga muncul Ya Sama-sama Di satu sisi Ada yang mendukung Dan ada yang tidak Begitu Mungkin ini salah komunikasi Begitu Bagaimana Yang sebenarnya terjadi Klarifikasi dari Pak RT Kan juga Seperti itu Mengatakan bahwa Dia tidak Pemberendah meminta Bungli Tidak meminta Apa-apa Begitukan Terus kemudian Silahkan Kalau mau diambil Lalu kemudian Datang lagi Untuk meminta bantuan Ya akhirnya Pak RT Tidak mau Begitukan Ya Pada akhirnya Apa yang terjadi Selama ini Begitu ya Kita akui Bahwa Dalam-dalam hal ini Kan harus ada Tabayun Begitu Siapa yang sebenarnya Yang salah Begitukan Ya Kok ada sapi Dititipkan Lalu kemudian Diambil lagi Begitu Enak ya Bahkan warganit Banyak yang terbelah Karena kasus ini Banyak yang mendukung DBRC Tapi pendukung ketua Mulai Yang pendukung ketua RT Ya juga Mulai muncul Kok ketua RT Nunjuk-nunjuk Tandasnya ya Pantas ya Suami Gak betah Gini aja Ngamuk-ngamuk Sindirnya Ini kritikan-kritikan Dari netizen Begitu ya Siapa sih sebenarnya Yang salah Begitu ya Maka dari sinilah Yang kemudian Kita tahu bahwa Jangan sampai Ya Ada Miskomunikasi lagi Apalagi Membawa nama-nama Anies Baswedan Begitu ya Nama Anies Baswedan Diseret apa Kaitannya dengan Anies Baswedan Begitu Toh pada hakikatnya Walaupun Dewi Persik itu adalah Pendukung Pak Ganjar Begitu kan ya Kenapa kok masih Membawa nama-nama Anies Baswedan Kan begitu logika kita Begitu Artinya Kenapa Kenapa kalau Dewi Persik Memberikan kurban Kepada sahabat Ganjar Kenapa tidak langsung Kesitu Begitu kan ya Ya intinya Kita tahu bahwa Hal ini kan Masih belum jelas Siapa yang sebenarnya Yang benar Begitu kan Tapi banyak Spekulasi hari ini Begitu yang muncul Di luar sana Begitu kan Maka kami memberikan Edukasi bahwa Kita harus mengedepankan Tabayun terlebih dahulu Begitu kan Apakah ada Miskomunikasi Atau apa ya Ya kita lihat saja Nanti bagaimana Narasi-narasi Yang kemudian Ya muncul lagi Begitu kan Masyarakat Indonesia Kan suka heboh Disitu Begitu ya Pada hakikatnya Kita tahu bahwa Persoalan-persoalan Seperti malulah Ya Soal-soal masalah Mau ibadah Ya Kita serahkan saja Kalau ingin berkubah Disitu Begitu ya Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Kan ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini